Seperti kita ketahui bersama bahwa konten prank yang dibuat oleh Mbak Inbong dan Paula Verhoeven saat itu menjadi viral karena adanya kejadian yaitu Lesti Kejora dan Rizky Bilar itu persoalan memang menjadi rame karena Lesti Kejora adalah artis papan atas yang sedang naik down ya kemudian di apa namanya terjadi ke DRT yang dilakukan oleh Rizky Bilar namun persoalan itu sendiri sudah selesai bahkan konon kabarnya Lesti Kejora dan Rizky Bilar sudah damai dan baik-baik saja namun anehnya kejadian yang sebenarnya sudah selesai urusannya justru kejadian yang palsu atau kejadian yang prank justru terus masih berlanjut permintaan maaf Mbak Inbong seolah tidak ada nilainya sementara ya kepolisian sendiri sudah sering meminta maaf kepada warga masyarakat lantas bagaimana kelanjutan persoalan ini seperti yang saya sudah jelaskan bahwa konten prank bukanlah tindak pidana mau dilaporkan seperti apapun bentuknya konten prank itu bukan pidana konten prank ada di negara mana saja dan itu bukan pidana lantas mengapa harus dipaksakan menjadi pidana kalau lah saya berpendapat dengan kejadian ini sudah hukuman bagi Mbak Inbong dengan hujatan yang diterima dengan cacian yang diterima melalui media sosial Mbak Inbong sudah merasa menerima hukuman dari masyarakat tidak perlu lagi ada yang lapor tidak perlu lagi ada yang ditindaklanjuti laporannya karena apa? karena permintaan maaf dengan tulus Mbak Inbong itu sudah sangat luar biasa ini ibarat kata adalah taubat mohon ampun dan tidak mengulangi lagi perbuatannya sekarang Tuhan saja maaf pengampun bagaimana polisi bagaimana masyarakat Mbak Inbong sudah meminta maaf secara tulus bahkan saya melihat sendiri aura ini adalah aura ketulusan seorang Mbak Inbong karena sejujurnya Mbak Inbong tidak memiliki sifat-sifat yang seperti yang dituduhkan jahat, melecehkan, menjatuhkan, merendahkan itu bukan sifat-sifat daripada Mbak Inbong adakah orang-orang yang ingin memanfaatkan di saat Mbak Inbong merasa terpuruk merasa terjadi ada masalah ini terlihat dari bagaimana cara mengatasi, mencarikan solusi dari permasalahan ini kalau lah saya tentu saja saya akan memberikan maaf kepada Mbak Inbong saya tidak perlu menghukum Mbak Inbong karena Mbak Inbong sudah menerima hukuman dari masyarakat dengan berbagai hujatan bahkan dari kalangan artis sekalipun tidak perlu ada balasan dari saya lagi kalau saya mari kita sikapi hal ini dengan dewasa dengan otak jernih dengan orientasi-orientasi yang masuk akal ini saja semoga omongan saya ini didengar oleh berbagai pihak termasuk dari pihak kepolisian yang selalu mengutamakan perdamaian dalam setiap langkah-langkah mencarikan solusi di masyarakat demikian sahabatku semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih